Ya pemirsa di malam takbiran, Gubernur Jambil Haris selasa malam mengunjungi dan memberikan bingkisan pada pasien dan petugas piket di RSUD Raden Matahir Jambi. Gubernur Jambil Haris bersama Sekda Sudirman dan sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi mengunjungi RSUD Raden Matahir Jambi selasa 9 April 2024 malam. Gubernur Haris mengunjungi pasien yang tengah dirawat di RSUD Raden Matahir tepat di malam takbiran atau malam di mana umat muslim menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada momen itu, Gubernur Haris memberikan semangat dan doa kepada pasien agar segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Gubernur Haris memberikan semangat kepada pasien RSUD Raden Matahir Jambi juga memberikan bingkisan. Bingkisan tersebut tidak hanya diberikan kepada pasien, Gubernur Haris juga memberikan kepada perawat yang tengah berjaga. Haris berharap dengan kunjungan dirinya bersama Sekda Sudirman dan pejabat Pemprov Jambi dapat memberikan semangat dan kebahagiaan bagi pasien. Rumah sakit di Matahir ini untuk melihat polisi pasien saat malam Jepitri dan sekaligus juga kita memberikan semacam tali asih kepada mereka karena mereka malam hari ini berbanding rumah sakit dan berharap mereka juga merasa bahagia dikidungi oleh kami-kami pasien dan panggilan sehatan pada Pemprov Jambi Nah kenapa? Karena tentu mereka merasa kesepian dari keluarga dan keluarga melalui mereka dirawat sementara ini malam kelebaran Nah kita kunjungi ya permudahan mereka bisa merasakan kebahagiaan juga masalah kita Ya itu yang misalnya kita cek lah dengan polisi apakah diperlanjuti di polisi sudah ada yang ditahap ditahan dua orang kan Saya ngasih masukan damai sebetulnya karena seseorang matahari sebaiknya antar keluarga bertemu untuk berdamai Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan